Terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ point channel khusus berita AS Roma dan klub Liga Italia Serie A Di edisi ke-380 ini kita akan membahas berita seputar nama incaran AS Roma di lini belakang Loic Bade yang akan mengambil spot Chris Molling Kabar terbaru dari Raul Villanova, Lorenz Asingon dan tentunya beberapa kabar menarik dari AS Roma dan klub-klub Liga Italia Serie A lainnya AS Roma tampak akan mencoba untuk membuat sektor belakang mereka dengan mengincar back-crunches Loic Bade Back yang kini bermain untuk klub Spanyol Sevilla jadi sosok yang tepat untuk membantu Mancini dan Liga di lini belakang Smalling dan Kumbula tampak kemungkinan besar akan dijual dan pergi meninggalkan AS Roma Smalling sendiri sudah melakukan pertemuan dengan agennya beberapa hari yang lalu guna membahas situasi sulit Smalling di AS Roma Dan setuju untuk dapat mengevaluasi semua proposal yang masuk dan akan mempertimbangkan untuk pindah klub Bila ada tawaran yang cocok untuk back senior asal Inggris tersebut Sementara itu, usaha AS Roma untuk mendatangkan Raul Villanova masih tersendat karena belum ada titik temu antara AS Roma dan Torino Meski secara pribadi pemain sudah setuju untuk bergabung ke AS Roma Torino kukuh meminta 20 juta euro tanpa embel-embel Zalewski sebagai bagian dari transfer Skema yang sampai detik ini belum atau tidak dapat dipenuhi AS Roma Nama backline yang juga diketi AS Roma adalah backrange Loren Asignan Backline yang berusia 24 tahun itu kini dicoba untuk dipinjam oleh AS Roma dan dengan dipermanenkan di akhir musim nanti Namun, Rennes hingga kini akan lebih condok untuk menjual langsung AS Roma secara pemanen Dengan biaya 10 juta plus 2 juta dalam bentuk bonus Kabar terakhir dari AS Roma Tami Abraham Tampak akan tetap didorong untuk pindah ke AS Milan sesegera mungkin Dan kedua klub kini tampak tengah mencari formula transfer yang ideal dan paling tepat Sementara itu dari Inggris Borneuma tampak juga ikut mengincar striker asal Inggris tersebut Di perlegendarisme United, David Deggia Rebsmi bergabung ke Fiorentina setelah satu tahun tidak memilih klub David Deggia secara maraton memang banyak berbicara dengan klub Italia termasuk Monza dan Genoa Sebelum pada akhirnya menyetujui kontrak satu tahun dengan Fiorentina dengan opsi perpanjangan kontrak satu tahun lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya